Hai nah ini dia teman-teman sayur mayanannya sudah jadi seperti ini pakai ikan dan pakai kelapa bagaimana rasanya kita coba ya teman-teman memiliwe pakai lada bitanya udah nggak kelihatan nah ini dia kebun kecilku di samping doa ini adalah daun mayana sepanjang jalan ini oke kita petik ya teman-teman yang belum tahu cara petik daun mayana mayananya yaitu yang kita ambil adalah ininya pucuknya ya Nah seperti ini ini kita ambil pucuknya ya pucuknya saja guys ya oke lanjut kita petik-petiknya hasil panen hari ini banyaknya seperti ini nah sekarang kita pucuknya aja ya sekarang kita siapkan bahan untuk masak daun maya ini atau bulu nangkuh nah ini dia daun maya ini yang sudah dicuci bersih ini kita pakai ada dua ya dua tempat main agak banyak masaknya ini kelapa setengah yang mengkau terus ini ikan bandeng kemudian ada bawang merah kita bawang putih serai serai jahe cabai daun bawang daun jeruk dan luak Oke kita lanjut untuk masaknya gimana ya pakai kelapa dan ikan bandeng ini dia tidak pakai minyak dia disininya kita tuangkan dulu dulu ikannya kita campurkan semua satu-satu ini caranya masaknya agak sedikit pendek ya teman-teman nah ini tadi sudah kita campur ya kita tuangkan kesini ini semua ini oke jadi ini ikannya di taruh di jeruk ya teman-teman oke ini kita campur-campur dulu semangat ini dia kita tuangkan minyak secukupnya ya teman-teman oke jadi minyak ini tidak pakai air nanti sayurnya ini keluar air sendirinya kemudian dia akan matang dan tunggu dia sampai mengering sedikit agak sedikit kering Oke kita lanjut lagi wajahnya belum dinyalakan apinya ya teman-teman kita masih aduk dulu semua ini sampai atas seperti ini teman-teman saatnya kita nyalakan apinya teman-teman bentuknya kayak seperti ini ya bentuknya seperti ini kita taruhkan dan sedikit aja sedikit-sedikit dan kita kemudian kita tutup lagi dicampurkan luwaknya ke sini nah dia berair ya teman-teman teman kita lihat airnya sekarang kita campurkan air kelapanya paruhnya semuanya kemudian kita aduk ya nah ini dia teman-teman sayur mayanannya sudah jadi seperti ini pakai ikan dan pakai kelapa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih